Hai semuanya, selamat datang di Pagun Podcast. Akhirnya seorang Ivan Gunawan punya podcast sendiri setelah beberapa lama meyakinkan diri sendiri untuk bisa memiliki podcast. Saat ini aku lagi ada di Kejora Coffee, Roseville, Soho & Suites dimana bangunan megah podcast Pak Igun ini berlangsung ya. Dan ini merupakan episode pertama. Nah sebenernya aku bikin podcast ini dalam rangka 1 juta followers aku. Cie, tepak tangan dulu dong. Subscriber. Subscriber, oke bener terima kasih dibantuin ya. Nah kemarin tuh aku sempat pengen kasih giveaway buat teman-teman dengan persyaratan kalian membuat video menarik makan jajanan Maigun atau baso aci Maigun. Nah kira-kira pemenang siapa nanti akan kita bahas atau aku akan umumkan di akhir podcast ini. Oke, kenapa namanya Pak Gun? Karena aku tuh sudah lelah dengan dipanggil Madam lah, Tante lah, Mbak lah. Dengan segala macam kesebutan itu. Jadi karena memasuki tahun 2022 ini mungkin akan terjadi sebuah pernikahan. Amin. Jadi tolong panggil aku Pak Gun. Oke, nah bintang tamu kita hari ini. Saya gak tau ini bapak-bapak apa anak kecil. Tapi yang jelas ini one of my best friends. Fadil JD! Gua punya podcast loh Dil. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Fadil harus manggil aku Pak Gun ya. Oh iya, Pak Gun. Bisa? Bisa. Tapi kayaknya kita harus cari endorser AC, kali sini agak gerah ya. Iya ini walaupun episode 1 kita omongin aja dari awal ya. Siapa tau podcast ini jadinya bagus ya kan? Supaya ada angin-angin gitu hempas. Bener gak? Tapi gak apa-apa. Itu sebenarnya ada tapi kurang aja. Belum di servis mungkin. Iya, bener. Karena ini kan rukonya kan lantai 17. Oh iya. Udah gitu naik tangga lagi ya? Naik tangga. Iya kan belum mampu kebeli live. Iya kan? Tapi mampu, cuma belum mau. Bener. Enggak emang gak mampu, harganya gak make sense. Fadil JD! Yes, Pak Igun. Fadil. Cakep gitu dong. Lu seneng gak sih kalau misalnya suatu saat nanti gue married? Seneng lah. Gue mau nyanyi gue gak? Jangan lo suara lo gitu sember. Lo suara lo gitu sember, lo nyanyi gimana sih? Kayak gue jangan gitu dong. Justru nih ya, aku tuh tau Fadil JD tuh justru bisa dibilang tahun lalu ya Dil ya? Iya bener. Jadi kemunculan Fadil JD tahun lalu dan aku tuh seneng banget sebenernya berkenalan dengan sosok-sosok baru di dunia entertainment. Walaupun sebenernya Fadil kan lo bukan pure ada di entertainment ya? Lo tuh lebih dibilangnya adalah influencer. Yes. Lo awalnya gimana sih Dil? Lebih ke content creator sih kayak Igun. Content. Ciiiiii. Iya betul. Gitu ya, iya kan awal-awalnya dari situ ya. Tapi justru Fadil kan dulunya malah main sinetron ya Dil? Iya dulu aku sempet main sinetron. Umur berapa tuh Fadil main sinetron? Aku umur kelas 6 SD tuh 10 tahun kali ya. 10 tahun? Aku main sama yang nama Tia Ivanka. Oh gitu? Sama almarhum Adi Firansyah. Wow. Iqmal Akbar, Tabah Panamuan. Terus peran lo ngapain? Yang diinjek-injek. Gak serius nangis-nangis sedih-sedih gitu? Iya gue diinjek-injek. Kan Tabah Panamuan itu kan dia pemain teater kan. Strong banget ya. Jadi dia tuh kalo acting tuh beneran beneran ya acting. Jadi pernah adeganya tuh gue dicekek gitu. Diangkat dilempar ke bawah gitu. Itu sedangkan lo masih kecil? Masih kecil. Mungkin emang muka lo udah nyebelin dari itu. Iya. Tapi maksudnya jangan dibilang negatif tapi maksudnya karena setelah itu tuh kayak. Ya karena memang realnya pengennya kayak emosi kecekeknya tuh biar dapet. Jadi guanya juga, ih tapi kayak gunnya maksudnya aku kalo cerita jaman dulu ya. Aku tuh bener-bener gak bisa acting. Tapi itu tuh semuanya pemain-pemain senior. Bantuin. Bahkan tuh aku denger kalo mereka lagi ngitung-ngitung harga tuh kayak. Bu Serut, aku bayarin 500 ribu. Mereka tuh. Kamu masih kecil lo udah tau honor 500 ribu? Kan kasih tau sama mama. Oh gitu. Kan kita denger-denger juga anak kecil. Bener gak tuh 500, ntar nih yang pastinya 700 lagi. Iya, gak bener. Gitu, nah terus apa namanya mereka tuh udah yang kayak di dua digit lah ibar kata. Tapi mereka tuh bener-bener bantuin aku kayak. Misalnya nih aku ikerin acting capek gitu ya. Kan kalo misalnya close up kan berarti lawan main kan harus ada di depan ya. Kak Tia Ivanka tuh bantuin kayak. Lebih, lebih capek lagi. Belum, belum capek lebih. Jadi kayak gak malah kayak bete. Aduh mau main baru. Mungkin karena lo masih kecil juga jadi makanya dibantu. Kalo sekarang nih lo main sinetron terus lo gak bisa main. Lo main begini. Belaon banget sih gitu. Bisa main gak sih? Wuuuh itu yang terjadi. Nih gua cerita ya. Gua cerita ya. Gua tuh dulu pernah main sinetron juga. Uh dijemput naik mobil unit. Uh mewah banget. Seneng kan berasa artis banget gitu kan dijemput mobil unit. Udah pas nyampe gue duduk gini. Mau duduk di depan apa di belakang? Belakang aja pak. Biar lebih kayak artis. Dikasih senario ya kan. Ampe tebel banget. Begini. Cet. Dulu gue tinggalnya di Danmawangsa. Shootingnya di Bogor. Sepanjang jalan gua buka tuh script ya. Gua buka satu lembar dua lembar tiga lembar. Kok gak ada nama gue kata gue. Kok gak ada nama gue. Gua mau nanya dia supir ya kan. Gua gak kenal juga tuh unitnya siapa. Gua buka lagi. Gua buka lagi. Gak ada nama gue. Nyampe di lokasi gue jam 7. Lo tau gue retake jam berapa? 7 pagi atau 7 malam? Jam 7 pagi. Oke. Lo tau gue retake jam berapa? Jam 11 malam terus gue mati. Udah. Gue gak ada dialog. Gak ada dialog. Gua cuman... Gitu doang udah gak ada dialog. Itu waktu kayak gue kapan? Pokoknya awal-awal di tahun 2000. Honornya Gopek. Dengerin honornya nih ya lo sedih banget gue. Honornya Gopek. Terus kalo misalnya scene-nya itu gak ada 50% Dil. Itu dipotong lagi 50% apa berapa persen gitu. Kalo scene-nya gak ada. Kalo scene-nya gak ada berapa scene gitu. Itu dipotong lagi Dil. Hah 2 setengah dok? Iya. Jadi gue udah ikhlasin aja udah. Ya tapi kan apa namanya. Pak Igun kan jadi... Pokoknya gara-gara sinetron itu jadi meledak. Bener. Sebenernya gara-gara sinetron itu kapok. Main sinetron. Jadi gue udah males sama yang namanya main sinetron. Dil. Tapi gue gak liat proses lu tuh cepet banget ya Dil. Tau-tau lu bisa awalnya tau-tau bisa langsung... Ada Fadil lucu. Itu awalnya yang ngapain sih Dil? Iya sebenernya aku tuh sebenernya Pak Igun. Iya. Saya itu sudah dari 2016 sebenernya nge-youtube bareng sama temen-temen Sam Solese. Tapi jujur gak ketahuan? Lumayan ketahuan. Oh lumayan ketahuan. Karena followers aku jadi 200 ribu di Instagram. Pada waktu itu. Oke. Nah terus udah kayak gitu aku bikin tiktok. Oke. Nah bikin tiktok tiba-tiba lagi bikin tiktok ngisengin papa. Videonya naik gitu. Itu rejeki lo berarti bisa dibilang rejeki orang tua ya. Iya aku kalau ditanya sekarang misalnya ketemu temen ya atau kayak gimana. Aku selalu jawab, eh gila lo sukses banget sekarang gila rezeki lo bagus ya. Aku cuma jawab kayak, ini bukan rezeki gue ini rezeki keluarga gue tapi pintunya lewat gue. Lewat papa ya. Tapi kenapa lo lebih ngajaknya papa bukan ngajak mama? Mama lo kan bening banget loh. Sampai transparan kulitnya seking putihnya. Mak lo sumpah subhanallah. Iya alhamdulillah. Karena kalau mama itu kan kalau aku kan nge-vlog kan bener-bener lagi mau nge-vlog ya nge-vlog gitu kan. Aku tuh gak mikirin kayak ada konten apa ya gitu. Aku tuh gak bisa kayak gitu loh. Pak Igun sebenernya itu yang jelek di aku ya. Jadi maksudnya gak konsisten setiap. Tapi justru natural deal. Alhamdulillah. Karena orang-orang jadi pada suka gitu. Kalau mama itu kan di rumah. Iya. Kan jarang pakai kerudung. Iya. Kalau lagi pakai kerudung aku sorot. Ribet bener. Kalau lagi gak pakai kerudung ya aku gak sorot gitu. Jadi papa tuh dari kaku sampai akhirnya menikmati? Udah capek dia. Dia udah capek kadang. Kadang udah capek. Jadi lu isengin lu tapi sering digaplok sama bapak lu ya? Sering. Jadi kayak sebenernya pasti orang-orang di luar sana punya bapak yang galak lah ya. Ya kan. Cuman ya kalau aku ya udah. Emang udah galak ya udah. Udah biasa aja udah santai gitu. Tapi lu juga diuntungin satu rumah. Karena semuanya punya potensi di dunia social media ya. Kakak lu bisa branding juga. Itu dia. Dia branding paling gak jelas sih Kak Islam. Tapi dia cakep sih. Iya nge-post kagak. Iya. Dia kebawa imbas lu ya. Dia dia ajik. Ampas-ampas lu. Ini dapetin ya. Dapetin terus lebih banyak lagi fansnya. Sekarang? Iya. Ya karena dia ganteng di lu juga harus sadar-sadar blocking. Sebenernya aku juga ganteng Kak Igun. Iya. Cuman kan kayak takutnya kan takut keambil semua. Jadi gantengnya bagi-bagi. Tapi pas Tuhan bagiin kaki malu gak dateng. Malu ketiduran di rumah. Iya kan. Dil tapi nih jujur. Lu lebih senengan terima endorse. Apa syuting di TV? Kok begitu sih Pak Igun. Lah justru Pak Igun kan nanya. Kalau Pak Igun kan emang lahirnya di televisi. Oh iya. Semua televisi-televisi kan kalau Pak Igun masuk. Pembawarnya ting Dil. Gila. Iya lah tepuk tangan. Gak mau minum dia. Lumayan lagi kan lagi jualan. Iya bener-bener. Cheers. Cheers. Aduh. Ini oasis ya? Iya. Aduh penasaran banget. Cheers. Iya minum dia. Bismillahirrahim. Udah Dil ntar kembung. Iya. Enak ya Dil ya? Enak. Berasa? Iya. Kenapa sih Dil kalau lebih seneng endorse daripada ada di TV? Kalau di TV itu sebenernya. Bayarnya murah? Bukan bayarnya murah enggak. Jujur. Enggak. Kak Igun aja bayarannya berapa? Ya kan Kak Igun udah berapa ratus tahun. Oh iya bener. Iya kan? Eh Pak Igun. Naaa lagi. Kadang lagi. Repot nih gue yang bikin nama jadi gue yang repot nih. Ujung-ujungnya nih. Iya apalagi kalau Kak Ruben kesini. Oh bukan lagi. Dan takutnya dimanggil gue Ma Igun lagi. Dil kenapa gak mau di TV? Sebenernya aku bukan gak mau di TV. Cuma kan waktu itu aku pernah coba sama Kak Ramzi. Iya. Waktunya aku ditelepon sama Kak Ramzi. Oke. Terus. Itu nge-host deal? Iya yang acara itu. Di. Pagi-pagi viral. Kopi viral. Kopi viral. Buat temen-temen semua yang lagi nonton ya. Kan aku kalau misalnya ada sesuatu yang berubah dengan TV. Pasti telepon Pak Igun dong. Iya kan. Pak ini gimana gitu kan. Telepon. Alamat. Gini. Apa namanya Pak Igun. Aku ditawarin TV. Enaknya kasih harga berapa ya. Aku bingungnya kasih harga berapa. Sekian-sekian-sekian. Padahal sebenernya lu gak usah bingung. Lu udah jatahnya berapa ya. Iya kan emang kayak gitu. Emang udah dijatahin. Terus udah nelfon. Jam berapa acaranya? Jam 10 pagi. Oke. Gue mau nonton kata Pak Igun. Set nonton. Kan pertama kali masuk TV grogi dong. Iya gue nonton gue support lu. Iya Pak Igun nonton. Support set. Tapi setelah acara itu selesai. Maki-maki. Pak Igun telepon gini. Set. Kan gue udah seneng kan. Bagus nih gue di TV. Assalamualaikum Kak Igun gitu kan. Assalamualaikum. Terus kata kayak gini. Kalau gue yang punya TV gue bayar lu 200 ribu. Hah? Ya karena lu gak ngomong. Gila gak sih? Lu gak ngomong diem aja cicing bingung. Kenapa sih? Karena lu aslinya kan lucu. Buker Kak Igun. Aku tuh suka. Kadang kalau misalnya orang bilang aku lucu ya. Aku tuh jadi bingung lucunya tuh gimana. Karena aku tuh bukan pelawak kan. Maksudnya kalau pelawak kan yang. Spontan ya. Sebenarnya kayak. Sebenarnya Pak Igun juga bukan pelawak gitu. Maksudnya. Gue aja nih ya. Kalau misalnya dapet script. Oke yang lucu. Gue kadang juga bisa garing juga gitu kan. Cuma kan bedanya adalah jam terbang. Jam terbang Kak Igun kan udah banyak ya. Nah maksudnya kalau. Kalau aku tuh sebenarnya dibilang pelawak tuh bukan. Aku tuh lucu kalau misalnya kayak. Kayak kepleset semua orang kepleset pasti lucu. Dia berkata kayak gitu. Nah aku tuh sebenarnya cuma kayak gitu aja. Momen-momen tertentu. Tapi kalau bikin konten sama Pak Mo. Selalu kayak dapet aja. Ya itu dia bener-bener. Makan aku gak pernah kayak. Ngasih tau orang rumah. Aku pengen bikin ini, pengen bikin itu. Kayak aku ngeliat ada benda apa tuh. Tiba-tiba kepikiran. Mungkin karena nguasain kali ya. Aku jadinya bisa dapet gitu. Jadi kalau misalnya gue perhatiin ya. Kalau endorsean lu ini. Biasanya kan orang kalau dapet endorse. Yaudah postingan endorse nya doang. Tapi lu selalu ada opening nya. Lu ada opening nya yang lu gak tag produknya. Abis itu lu bener-bener jualan. Ada di tag nya. Abis itu gitu. Lu kok kayak gitu ada manajemen nya Dil? Aku semua sendiri. Aku punya manajemen yang buat. Terimain. Maksudnya terimain endorse nya. Lu pilih semua gak ada yang lu saring-saring? Disaring-saring. Cuman maksudnya. Cosmetik lu gak terima. Cosmetik MSG. Oh itu kan skincare. Kalau kosmetik kan produk. Oh gak ngerti. Gak ada. Cosmetik, lipstick, eyeshadow. Oh iya. Kalau Kiano kan semua diterima ya. Mau lipstick dia pake. Eh tapi lipstick aku gak tau. Aku gak tau ya. Duster. Duster dia iya. Kalau lu juga sekarang udah mulai ya. Udah mulai berani ya sekarang ya Dil. Gimana sih Dil? Kalau gitu maksudnya. Udah mulai. Keluarga udah mulai menerima ya Dil. Gimana sih Dil ini. Maksudnya. Bukan. Aku duster ya gini. Tapi kalau orang di rumah lagi gak ada. Kan pembeli maunya ngeliat. Benar. Soalnya kan lagi pula kalau instastory 24 jam ilang ya. Iya betul. Papamu sama mama juga gak terlalu ngeliatin ya. Gak ada yang ngeliat. Benar. Kan papa gak ngerti gitu-gitu. Gak ngerti-ngerti. Terus. Ya udah. Dia keterima. Gini ngeliat-liat dulu kan. Gak ada orang nih pake. Apalagi muka-muka jamaah gitu gamis memasuk ya. Gak harus memasuk ya Dil. Tapi gue aja kalau misalnya terima endorse aja kadang bikinnya suka males. Timingnya suka itu. Jadi kasih tau dong Dil sama semua nih yang lagi nonton nih. Gimana sih caranya. Karena banyak banget orang yang pengen jadi artis tapi gak kesampaian. Nah kayaknya jadi endorser tuh kayaknya lebih mudah apa sebenernya lebih sulit. Sebenernya kalau dibilang lebih mudah sih sebenernya gak juga. Tergantung ya. Kalau aku sih karena mungkin aku suka ngejalaninnya gitu kan. Dalam waktu 15 detik kita harus menyampaikan semua materinya dengan. Oh iya cheers. Cheers. Lu pasti girang deh ini kebangetan kalau gak girang nih. Oh asis boleh ya Youtube aku. Bisa. Malah emang. Baru eke mau jualan dia jualan juga. Terus terus Dil. Terus Dil. Dia udah masuk SOW ya kan. Oh iya udah dapet. Udah setahun berjalan Dil. Alhamdulillah. Sampai keringetan gak enak loh saya di kamera. Ini dilap dulu dong. Ini kayaknya kurang AC deh. Eh Pak Igun kenapa gak minta pinjam studio sama Pak Deddy. Kan akrab. Mana? Sama Pak Deddy Corbuzier. Dia kayaknya lagi gila-gila pikiran ya sekarang ya. Lagi banyak pikiran gitu. Gue juga gak ngerti dia lagi kenape. Gue kalau misal sama Deddy Corbuzier ya. Dia itu kan influencer makeup. Ya kan. Karena kalau makeup kan sampe leher-leher. Jadi dia nerima ya. Jadi kalau misalnya chat sama dia. Mungkin jam 12 siang dibalasnya jam 12 malem. Dil jadi gimana kasih tips gimana caranya bisa terima endorsean. Terus udah gitu meyakinkan. Dan lu ini orang yang paling panik. Takut followers lu ilang. Gak ada yang ngeliat story lu. Jujur. Iya. Itu kekhawatiran lu yang paling gila kan sebenernya kan. Iya. Iya kan. Jadi ini ya. Fadhil ini sempet sempet depresi. Karena pernah satu saat followersnya menurun. Terus apa sih engagementnya gak ada apa gimana sih? Engagementnya menurun. Itu gara-gara kenapa Dil? Sebenernya. Sebenernya banyak faktor ya Pak Igun. Itu di alamin sama semua influencer sebenernya. Yang kemarin katanya sempet ngaco ya. Iya. Terus tapi maksudnya. Kalau misalnya di aku sendiri. Itu kan mungkin karena aku baru naik gitu kan. Jadi tadinya gak mikirin angka jadi mikirin angka gitu kan. Iya. Jadi kayak sebenernya takut lebih ke. Kalau misalnya yang nonton turun kan berarti yang ngeliat endorseannya kan. Berkurang. Berkurang. Takutnya impact ke orang yang ngiklan di aku itu. Berkurang juga. Berkurang. Karena kan mereka bayar itu kan. Apa namanya pasti ada yang. Kan kalau mereka ngirimin materi itu biasanya suka ada surat-suratnya kayak Gun. Iya. Harus dibaca satu-satu gitu kan. Kadang tuh tulisannya. Aku nabung ini dari uang gaji aku. Ya Allah. Tapi gitu masih lu pantekin juga harganya berapa gitu. Eh gue pernah endorse lo ya. Gue pernah endorse lo, gue pernah transfer lo ya. Ceritain sama orang. Gue pernah transfer lo berapa? 5 juta. Gue pernah transfer lo. Itu. Ceritain kenapa? Engga gitu. Ceritain, ceritain. Engga, itu kan THR. Mana? Engga, 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 engga. Gue minta apa waktu itu? Minta tolong apa sama lo? Kak Igun. Apa? Pak Igun, itu kan aku bilang iya tapi sabar gitu. Coba Pak Igunnya marah. Gua gedeg banget ya gua giniin berapa sih harga lu endorse? Gua transfer aja 5 juta. Kayaknya kurang ya Dil. Engga cukup, cukup lebih lah itu. Lagi lu begitu lu terima juga ya Dil, gua pikir lu bercanda lu bakal balikin ke gue. Eh, Kak Igun! Engga gini, langsung gua udah boleh keluar gak? Engga, dia ternyata temen aja di duitin loh say. Engga, kan abis itu, abis itu lu telepon gue. Apa? Lu bilang gini, siapa artis yang ngasih lu THR? Gua bilang cuma... Ya itu gua kan udah nahan, ya gua udah kesel lah. Gua begitu gua nungguin, kok dia gak nanya rekening ini? Kata gua gitu. Hah? Kok dia gak nanya rekening gua balik? 5 juta tuh deal, UMR lo deal. Gila lo. Jadi waktu itu Kak Igun minta dipromosiin Youtube ya? Iya kan Youtube? Swipe up. Yang sama ada lunya lagi? Iya terus aku bilang, Kak Igun aku kalo promosiin, kalo followers aku biasanya tau. Aku kalo promosiin sesuatu, aku gak pernah yang kayak dikasih link swipe up, swipe up gitu. Karena itu akan di skip. Di skip. Karena itu percuma akan di skip. Biasa tuh aku promoinnya dengan cara aku sendiri. Iya berarti ini tim harus stand by 5 juta lagi nih buat promo yang ini. Engga gitu Kak Igun. Nanti aku promoinnya terus. Orang jamnya udah jam mahal. Pake cincin. Engga. Bajunya Elvi Sukesi. Engga. Ya Allah. Makanya ini saya bela-bela ini walaupun ini podcast Pak Igun belum ada duitnya. Nih baju saya juga branded nih. Ini dua baju gue jahit deal. Jadi muat deal ini merek ini. Ini gue pesen dari Amerika lo. Oh iya. Iya. Berapa itu harganya? 700 dollar apa deal? Bew gila. Aku mah gak sanggup. Oh iya. Lo liat badan gue yang kira-kira paling mahal di bagian mana? Si. Ini. Gila deh. Gila deh. Gila deh. OP orang. Eh tapi sebenernya gue jadi agak dilema ya. Ini kan judul podcastnya Pak Igun. Tapi Pak Igunnya pake kutek itu gimana sih ceritanya? Hah? Pak Igunnya pake kutek gimana sih? Apalah arti sebuah nama ya? Iya bener. Mau masa depan. Iya bener. Palingan episode depan udah gak ada yang manggil Pak lagi. Gak ada ya kayaknya balik lagi ya. Oke deal sekarang Fadhil udah terkenal. Udah punya usaha. Orang tua juga udah alhamdulillah udah. Amin. Istilahnya udah lega deh. Amin. Ya kan justru keberuntungan lo tuh kan ada pada saat pandemi. Mungkin kalo orang lagi gak pada banyak di rumah. Mungkin belum tentu orang pada perhatiin. Yes. Story Fadhil. Youtube nya Fadhil. Iya kan. Tapi dari semua itu deal. Hal apa yang paling lo takut hilang? Yang takut hilang? Iya. Dari semua pencapaian Fadhil. Apa yang Fadhil paling takut hilang? Ini dari pencapaian ya? Dari apapun itu. Sekarang ini apa yang lo takut? Di saat ada yang hilang apa yang lo takut? Mama papa lah. Aku mikir kayak. Gue takutnya tuh kayak. Dikasih sekarang nih semuanya nih sama Allah. Tapi takutnya nanti ada yang hilang. Takutnya anggota dari keluarga. Itu yang suka bikin aku kayak. Gue ini udah cukup berbakti belum sih? Gue ini udah cukup ngebahagiain mama papa belum sih? Kayak gitu. Sebenernya kadang. Suka takutnya tuh disitu. Tapi. Semakin dipikirin semakin takut. Jadi kayak. Udah yang penting. Apa namanya. Yang penting apa yang bisa dilakuin deh. Buat mama buat papa. Insya Allah. Semuanya berkah. Jadi kayak. Ya udah. Papa mau apa. Mama mau apa. Tapi aku bingung juga. Itu papa mama tuh gak pernah mau. Gak pernah mau. Gak pernah mau apa-apa. Kemarin panik gak pas. Papa mama sakit. Panik. Apa yang Fadil rasain pada waktu itu? Aku gak mood nyapa-ngapain. Karena kan gak bisa di jenguk juga. Dan apalagi lu juga sebelumnya sakit kan. Iya. Lu langsung bawaannya aduh gimana nih gitu. Kalau pas aku sakit sih. Papanya kayak orang gila sebenernya. Ya. Kayak. Papa tuh orangnya tuh panikan banget. Papa tuh. Karena kan dulu kan Kak Islan juga pernah kecelakaan ya. Ya. Mobil hancur gitu kan. Nah itu tuh jam 2 pagi. Papa tuh bener-bener panik. Makanya sampe. Aku tuh. Aku kuliah pun. Pak Igun. Gak boleh naik motor sama papa. Dianterin. Kalau mau. Mendingan disuruh naik bis. Disuruh naik bis. Disuruh. Karena maksudnya. Karena motor itu Kak Islan pernah jatoh. Ya. Dari motor terus disininya dijahit. Ya aku pernah liat. Disininya dijahit 17 jahitan. Dia pernah ngeliatin waktu itu. Sayang-sayang ngeliat deh. Ini ada jahitannya disini gitu. Iya. Dia pernah masih liat. Sayang gitu. Iya. Lupa dia. Dia manggilnya Umi atau Sayang. Lupa. Lupa. Mungkin sekarang udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Terus sadar deh Islam. Nah terus itu udah kayak gitu. Jadi papa tuh suka kayak. Anak-anaknya kalau naik motor tuh suka kayak. Takut gitu. Itu. Jadi mendingan naik hangkot. Mendingan naik bis. Kayak gitu. Sebenernya. Tapi Fadil. Berasa gak kalau misalnya kesuksesan Fadil ini. Pasti ada doa orang tua yang. Bukan. 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 Berasa atau yakin. Emang. Pasti. Emang pasti dari. Duh apa-apa mama. Karena. Sebelumnya tuh keluarga aku tuh lagi di masa yang. Goyang sebenernya ya. Goyangnya goyang banget. Kayak setiap malam aku ngeliat mama nangis. Ya. Terus. Ngeliat. Kalau dulu liat mama nangis. Terus Fadil bisa apa? Wah remuk. Remuk. Aku. Mau ngebantu. Gak bisa kayak Gun. Karena juga pada waktu itu gak punya kemampuan apa-apa ya. Gak iya. Gak ada yang bisa dibanggain dari Fadil. Ada. Gak tapi pada waktu itu. Mak lo nangis. Lu ngapain paling ngasih tisu kan. Engga. Apa. Lama gue kan. Kan gue kan bukan kayak orang-orang. Nangis kasih tisu gitu. Gitu jalan-jalan ngelap air sendiri. Oh iya bener. Gitu kan. Gak repot lo gitu ya. Kepalanya cuma kayak. Mama sabar ya. Doain adil ya. Gitu-gitu. Doain adil terus ya ma. Gitu-gitu. Tapi kalau aku punya pasti aku selalu ngasih. Karena kan dulu lumayan maksudnya. Aku dapet penghasilan gitu. Aku tuh semuanya aku jalan. Tapi kalau sekarang penghasilan itu disimpen sama orang tua apa Fadil yang nyimpen? Aku sebenernya penghasilan aku sebenernya. Aku ada di mama ada. Karena. Semuanya. Aku. Mama sama papa tau. Total misalnya aku. Di tabungan ada berapa itu mama. 8M ya sekarangnya Dil. Amin. Gak ada kayak gun. Gak ada segitu. Gak ada. Bener. Kan buka itu ban. Udah berapa tuh sekarang? Udah mau 30 buka. Alhamdulillah. Tajir banget tuh sekarang. Gak ada kayak gun segitu. Insya Allah. Amin. Dan Alhamdulillah kita hari ini dikirimin. Apa ban lu namanya? Traffic ban. Traffic ban kita dikirimin. Alhamdulillah terima kasih Fadil. Iya sama-sama. Iya. Sampe kita makan sampe. Udah saking enaknya sampe sarinya. Sarinya sampe kita serep Dil. Sampe mana itu burgernya Dil? Masih dikit lagi sampe. Oh dikit lagi sampe. Jangan sampe itu burger salah alamat Dil. Engga. Tenang aja aku udah bilang Ivan Gunawan BSD. Semua udah pada tau. Alamatnya tau gak? Kan BSD rumah banyak Dil. Engga. Kalau bilang Ivan Gunawan semua orang udah tau disini. Orang tadi aku baru keluar tol. Pas bayar tol. Pak Ivan Gunawan. Oh lurus aja belok kiri. Oh best. Dil. Influencer jalan. Amin. Usaha-usaha jalan. Amin. Apalagi yang belum dipengenin nama Fadil. Kamar udah bagus. Amin. Rumah udah kerenovasi. Alhamdulillah. Mobil Alphard udah ada. Alhamdulillah. Udah dingin. Sampe hari ini tuh plastiknya belum dibukain. Gila deh. Punya mobil gue mau numpang sampe takut. Gara-gara tuh joknya masih di plastikin. Gila gak? Nanti kalo gue duduk tuh plastik-plastik rek 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 gimana. Kan gak mungkin Dil. Lalu dia Pak Igun waktu itu mau diantrenya gak mau. Ah lu peres. Ya Allah udah dibilang. Malah lu beli Alphard yang begitu kan gue pinggul gue gancet. Emang ada yang gak begitu? Yang enggak ya gue biasanya duduk di depan. Ya gue gengsi lah. Ntar kalo di depan gue digodain sama supir lu. Enggalah kan supir gue ada nikah. Bener. Ih justru yang nikah itu enak digodain. Oke Dil. Sepertinya kita seru banget Dil hari ini. Nanti datang lagi ya Dil. Demi Allah udah abis. Udah ya. Gak mau. Jadi tahan dulu nih ya. Ini kan sekarang nih liat nih. Nih. Lu gak punya kan? Enggak. Nih kayak gini ya plat gini. Kayak gini lu gak punya? Belum. Lu gak punya? Belum. Gua udah punya nih. Alhamdulillah. Lu udah punya gue gaplok ya. Ini gue bikin dicondet nih. Lamanya baru dateng ya Alhamdulillah. Tapi emang lama datengnya. Iya tapi Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah. Tapi Kak Igun aku mau ngucapin makasih sih buat Kak Igun sebenernya. Karena maksudnya Kak Igun tuh baik sama aku walaupun marah mendulu. Ya kan. Tapi gue waktu kapan sempet gedeg sama lu kenapa ya Dil ya? Setiap apapun yang gue lakukan pasti Kak Igun gitu. Dia ini kalo bahasa Perancisnya ladek lu tau gak lu kadang-kadang ya? Iya iya suka kayak gitu. Tapi suka telepon. Kalo aku telepon aja Kak Igun selalu marah kan. Iya. Ngapain lu telepon gue kalo lagi mandi. Iya kan. Eh lagi pup. Lagi pup. Benar. Iya. Gak tapi Kak Igun apa namanya aku mau ngecapin Kak Igun tuh baik. Aku mau ngecapin makasih karena Kak Igun tuh baik. Terus kayak untuk pendatang baru lah jatuhnya gitu. Itu Kak Igun juga kayak gak pernah yang merasa Kak Igun senior. Iya. Merasa Kak Igun hebat segala macem. Maksud aku disitu sih yang buat aku jadi kayak. Wow Kak Igun baik banget. Bahkan. Tapi sebenernya lu gak bisa nilai baik ya. Maksudnya gini. Kalo orang yang udah di posisinya di gue. Justru gue harus bisa merangkul. Gue harus bisa merangkul orang-orang baru yang kayak lu. Karena bisa dibilang orang-orang baru yang kayak lu. Kayak Kianu itu masih fresh Dil. Jadi kayak bercandaannya fresh gitu kan. Ambilin positifnya ya gitu ya. Maksudnya banyak hal positif yang fresh menurut gue gitu. Jadi gue juga harus melihat lu gitu. Makanya inget gak pas kenalan siapa yang kenalan duluan. Gue yang nge DM lu. Nyampein kenalan. Lu pernah gak ke rumah gue? Enggak. Gue pernah ke rumah lu. Gila gak? Gue minta ganti uang tau gak? Enggak. Iya. Gue malah transfer lu 5 juta. Iya. Lu ada gak sih gue THR 5 juta? Kan gue bantu promo lu sold out. Maneh. Yang itu makanan lu sold out. Oh iya. Jadi jangan dikira bahwa aku ini berbohong. Atau aku ini hanya permainan belaka. Tapi yang jelas aku mau kasih ini satu hadiah motor. Wow. Motor ya? Motor beneran motor. Kita kasih motor. Kita kasih motor. Jadi dia ini bikin. Yang menang? Yang menang kru? Enggak. Wih. Ya orang luar lah. Ini dia bikin. Dia promoin Basu Aci Maigun. Tapi keren banget Fadil. Mana sini liat handphonenya? Rosmala. Kok gue yang bikin sold out gak dikasih motor? Mana? Enggak ini lebih niat banget. Handphone Rosmala. Oke. Kita bisa liat disini ya. Buat temen-temen yang ada di rumah. Bisa liat ini dia. Halo guys. Jangan lupa like, komen, subscribe. Panas! 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 Hah? Apa itu? Kebakaran! Tolong! Kebakaran, tolong! Adiba apa sih? Kita lagi makan tau. Makan apa? Basu Aci Maigun. Duh, enak rasanya. Aku cobain ya. Pedasnya nampul. Super hot. Mau! Pesan aja deh. Sebelum kehabisan. Ini bisa lewat Shopee. Atau cek IGNya deh. Jajanan Maigun. Adiba pesan ah! Tawas kalo mil, pak. Raaay! 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 Oke, seru banget kan? Bagus banget kan, Dil? Bagus. Bagus. Ini kreatif banget. Jadi dia tuh bikin kayak kartun gitu loh. Iya betul. Animasi, animasi, animasi gitu. Terus udah gitu ada... Basu Aci Maigunnya gitu kan. Nah sekarang aku mau hubungin dia. Supaya ini tidak dibilang rekayasa. Oke, kita hubungin dia langsung sekarang ya. Bukan pake handphone lo. Oh iya. Lo bilang aja mau baca Whatsapp lo. Siapa namanya? Halo? Halo? Mas Puji? Iya. Ini bener Mas Puji. Mas Puji saya dengan Ivan Gunawat super duper mega bintang. Tapi disini namanya Pak Gun. Seneng gak ditepon artis? Seneng ya? Eh by the way aku mau ngucapin terima kasih karena kamu udah berpartisipasi ikutan bikin video Basu Aci Maigun. Dan aku mau kasih tau bahwa... Aku mau kasih tau bahwa kamu jadi pemenangnya! Jadi tepuk tangan dong kalo gitu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Motor gak turun dari langit. Iya. Motor gak turun dari langit. Mas tinggalnya dimana? Aku di Kebonjerug, Jakarta. Oh deka! Oh deka! Berarti nanti motornya bakal langsung dianterin oleh Ivan Gunawa! Nanti langsung dianterin ya motornya. Apa? Gintaro ya Kak Ivan. Iya aku lagi di BSD. Kan kamu pernah ke rumah aku. Eh hukum, hukum. Gak panggil pak dia. Mana udah capek dia ah sorot. Yaudah Mas nanti di data sama tim aku. Namanya Mba Rosmala ya. Nanti di data, biodata semuanya. Jadi nanti motornya aku anterin ke kamu ya. Terus nanti kalo motornya udah terima. Tolong buatin video. Dan kasih tau kalo orang-orang bahwa aku ini megah. Dan ini motor bukan sponsor ya. Iya. Tapi boleh nyolong. Motornya dipotong pajak ya Mas ya. Jadi baru bannya dulu. Iya bener. Bener, bener. Nanti nyusul. Mau kasih harapan apa buat Youtube channelnya aku? Pak, pak. Jangan soalnya motor. Semakin hits aja sih. Aku selalu nonton juga sih. Nonton terus pastinya. Terima kasih. Banget. Mas, terima kasih ya Mas. Ini ada Fadil Jaidi nih. Halo, Pak. Yaudah terima kasih banyak ya. Selamat ya mendapatkan 1 unit motor. Oke. Langsung dihubungin jangan terlalu lama ngirimnya. Ya kira-kira setahun lah. Dicicil dulu ya. Jadi sekali lagi buat Mas Rudy tadi ya. Eh Mas siapa tuh? Mas Puji. Apabila Mas Puji sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk menghubungi tim kita. Dan nanti motornya Insya Allah langsung dikirim. Ya Alhamdulillah. Aku mau dulu dapet motor. Kan kemarin dapet motor dari Juragan. Bisa gak dipakai gak motor dari Juragan? Kan nunggu pelat. Oh iya bener. Pak Dil makasih banyak ya. Sama-sama Pak Igun. Ya terima kasih banyak. Terserah lu mau manggil gue apa. Tapi yang jelas gue seneng banget. Lu udah bela-belain dateng ke podcast gue hari ini. Sama-sama. All the best, kodoain lu semakin sukses. Amin, amin. Jangan pernah takut sama hidup. Amin, amin. Ya karena hidup itu semuanya lu yang ngendaliin. Betul. Lu mau happy, lu mau seneng, lu mau ada rejeki. Semuanya lu yang ngendaliin. Bahagia lu tanggung jawab lu. Luar biasa. Asik anak cowok. Gila. Lu bro, besok bengkel ya. Iya bengkel asik ya. Jam 7 ya. Ya udah. Gua kira per rumah lu deh. Oke boleh boleh. Asal jangan di kemah ya. Eh mau gak? Mau ya? Bye with ya. See you next episode.